Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan review plus HOCL. Pasal HOCL ini adalah alat untuk membuat desinfektan dan sanitasi. Jadi desinfektan dan sanitasi water generator ya. Jadi alat ini dapat membuat desinfektan dan sanitasi generator ya. Oke, kita akan unboxing dan kita akan lihat seperti apa isinya dan step by stepnya. Oke, jadi sekarang kita akan unboxing. Ini premium plus HOCL-nya desinfektan sanitizer, water generator. Ini tanpa sampingnya. Jadi ini bisa dipakai untuk sofa, carpet, ini corden, kitchen, sink, toilet, bedroom, patch, baby bottle, toys, ini kereta, car interior ya. Jadi ini namanya, ini dia, disini ada spesifikasinya ya. Dia menggunakan voltage-nya 3,7V, 1A. Disini baterai charging-nya micro spin, USB, DC-in-nya. Disini ada baterai-nya ya, 1600mAh. Distributor-nya ada itu ya. Ini buatan Korea, oke. Ya, jadi ini plus HOCL-nya. Disini dia eco-friendly safety, hygiene solution, deodorant, sanitizer. Oke, sterilizer, sanitizer, dan desinfektan ya. Oke, kita akan buka. Kita akan lihat isinya ya. Disini ada satu buah buku panduannya. Satu buah generatornya. Dan disini ada USB-nya. Dan garam-nya ya. Ini garam-nya bisa pakai garam dapur ya. Garam dapur. Oke. Jadi, botolnya ini terbagi dari 3 bagian ya. 3 bagian, ini bagian kepalanya untuk atas di bagian kepala semprotan atau spray head. Ya. Jadi, ini semprotannya semi-otomatis yang memudahkan penyemprotan lebih lama ya. Disini kita akan coba ntar ya. Bagian keduanya ini, bagian utamanya main body. Itu kapasitasnya itu mencapai 280 ml air ya. Dan mempertanggapkan kualitas air yang terkonsentrasi dengan baik setiap saat. Terus yang ini, yang bawah ini, dia ini ada tombolnya, tombol button-nya ya. Ini on-off-nya. Jadi, cara penggunaannya itu ya sangat mudah ya. Kita pertama-tama mengisi dulu potol ini 280 ml. Atau disini ada maksimalnya ya. Disini ada tulisan maks-nya. Max 280 ml. Terus, masukkan garamnya. Satu sendok aja ya. Ini sendok takarannya sudah ada ya. Terus, kita akan menyalakannya dia ya. Kita akan coba ya. Jadi, ini dia ada tempat untuk casenya. Oke, sekarang ini kita sudah isi airnya ya. Sampai max 280 ml. Kita akan coba garamnya. Satu sendok. Nah, itu kita tuang dia ya. Nah, itu kita tinggal nyalakan aja ininya nih. Kita nyalakan tombolnya ini. Ini dia. Kita tekan sekali lagi. Dia akan ini ya. Mulai start lagi. Dan disini dia menggunakan baterai ya. Menggunakan baterai. Jadi, kita tidak perlu lagi. Ini. Tengah cas sekali aja ya. Jadi, dia akan... Generatornya akan bekerja selama 5 menit ya. Jadi, ini penggunaannya. Intinya. Garamnya ya. Maksimum. Ini gak boleh lebih ya. Satu sendok takar. Atau setengah ya. Ini garam halus. Jadi, kalau disini. Untuk keperluan membersihkan kamar mandi, toilet, dan dinding keramik. Masukkan satu takarannya garam halus. Disarankan tidak menggunakan garam halus pada cairan HOCL. Untuk membersihkan interior mobil, pegangan mobil, kamar tidur, ruang tamu, dan perabot umumnya. Setelah 5 menit, kita ketemu dulu ya. Nanti 5 menit akan selesai. Jadi, semuanya ini ada di sini. Semuanya ada di buku panduannya ya. Anda bisa lihat lebih detail. Mengenai... Pandu penggunaannya ya. Disini lengkap banget. Dia akan jelaskan step by step-nya. Penggunaan umumnya. Dan ini toilet kalau mandi nih. Cara pakaiannya gimana aja ya. Detail banget disini nih. Untuk hewan peliharaan juga boleh. Oke. Oke. Jadi, garansinya ini garansinya 2 tahun ya. 30 hari. 1 tahun garansinya ya. Nah, ini sudah selesai nih. Ini dia akan bling-bling dan dia mati ya. Disini kita lihat ya. Ya, kuncet. Oke. Ini sudah selesai dan ready untuk digunakan. Jadi, kalau kita mau pakai lagi dispenser yang lain, kita bisa membuka ini dan memindahkan ya. Memindahkan isi desinfektan ini. Ya, seperti ini ya. Oke. Dan alat ini sudah siap untuk dipakai. ini. Sampai mudah pokoknya ya. Jadi, dia ada. Kita pencet sekali. Dia kayak ada otomatiknya ya. Ini single. Kalau tekan sekali perpanjangan, dia semacam jadi keluarnya lebih banyak lagi ya. terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton